Tak kena lelah dan pantang menyerah, kepolisian terus melakukan pengungkapan terhadap kasus kejahatan. Semua ini dilakukan demi keamanan dan juga kenyamanan masyarakat. Contohnya kayak kasus yang berikut ini. Sesuai dengan komitmen Kapolres Lebak AKBP Suyono, tidak akan memberikan ruang terhadap tindak pidana yang meresahkan masyarakat, khususnya pencurian kendaraan berpotong. Kasat reskrim AKP Andi Kurniadi Eka Setiabudi bertindak cepat mengumpulkan anggota untuk memburu pelaku curanmor. Baik, malam rekan-rekan. Malam. Malam ini kita melaksanakan kegiatan penangkapan, bayi paksa, terduga pelaku curanmor. Kebetulan informen sudah memastikan lokasinya, ada di rumahnya, dan kemungkinan besar malam ini kita langsung bergeser ke sana untuk mengamankan si terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor. Setelah ini, kita langsung bergeser ke kendaraan masing-masing dan bergerak ke tempat sasaran. Namun sebelum itu, kita tidak lupa untuk berdoa agar setiap kegiatan kita diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa dimulai. Setelah mendapat arahan dan mendapat ciri-ciri target, tim yang dipimpinkan di preskrip, Ibda Petra sendiri, bergerak menuju wilayah Lui Damar, Kabupaten Lebak, Bantai. Kita sudah taruh orang di daerah kontrakan terduga pelaku, jadi begitu kita kontak si informen dan dia memastikan bahwa si terduga pelaku ada di rumah tersebut, maka langsung kita amankan dan akan kita lakukan penggeledahan. Dalam perjalanan, tim terus berkoordinasi dengan tim pemantau yang lebih dulu berada di lokasi. Halo, pro, kegeledahan belum? Dekat kita. Bagaimana? Sudah dekat kosnya, kan? Pake baju apa? Hitam. Lanang? Jeans. Terus di rumah sendiri, kan? Yaudah, kita lagi ke sana. Kau pantau aja terus. Kalau kita udah dekat, aku kasih tanda, kalau dia masih di kosan, kemudian langsung hitamannya. Ketika sudah mendekati target, tim berkumpul untuk mengatur strategi penyergapan pelaku yang berada di rumahnya. Tidak ada. Tapi kalau dia melarikan diri, kita apa yang berapa? Nanti orang kita menemukan depan, ya? Ada. Pas masuk lampu mobil, matiin aja bang. Iya. Tidak terlihat. Bro, gimana, bro? A1? Tidak ada tiga orang dikontrakan, laku pakai kot kita. Ada, ada. Ada, ada. Ada. Ada nomor belaka. Pastikan nomor belaka. Tidak tiga 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 tiga. Aduh, adh. Berhati-hati. Ya, berhati-hati. Bersiap, bersiap, bersiap. kamu siapa? kamu siapa? kamu siapa? kamu siapa? kamu siapa? nama lu siapa? nama lu siapa? apa lu bukan? lu motrakan disini? aslin lu bukan disini kan? oh bener kan? ini ikut mati kan? teman-teman ini? bener? bener? siap motorbit kemana? motorbit kemana? yang lu curi? jauh kemana? jauh kemana? orang mana? bisa gak dipancing? untuk pengembangan pelaku dibawa ke dalam mobil untuk dimintai keterangan lebih laju berapa kali kesempatan menjujur? satu gak percaya gue lebih-lebih jujur jujur lu terbuka enak lu jujur banyak kan? lu sanggup mancing dia serang sanggup? bisa? dia sering nongkrong dimana? yakin mana gak? di kapangan, pergeran pergeran di jalan nongkrong dia? bener dari hasil introgasi tingkat tim kembali bergerak menuju daerah muncang lebak untuk memburu HN penadah yang selalu membeli barang dari komplotan curan mall lu jujur lu ya lu berapa kali coba? coba ya lu inget aja dimana lu? di pojong menteng di pojong menteng belah mana lu? ke sekolahan ke sekolahan motor apa itu? motor hit terus yang lainnya? yang lainnya lupa pak lu pokoknya abis ini kalau gue dapet si kodom lu harus terbuka ya jujur ya sebelum sampai di lokasi SN terlebih dulu memancing HN untuk bertemu di pinggir jalan bagaimana caranya lu pancing jangan sampai curiga bisa kan lu kata-katanya nanti gak sama lu dicek kata-katanya yaudah nyawut dia dimana katanya? di parkiran parkiran mana? mojang? iya udah cukup 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 kita gua ke situ bilangin oke udah kesini lu tunjukin lu ya iya kita tujuannya tajarin kasi kodom nih dari cara kita kan ngambil barang buktinya nah jadi kapasitasnya dia itu sebagai 481 nya penyalurnya ya barangnya disuruhannya si pelaku yang ditamani sekarang ini dijual informasinya kasi kodom jadi kita langsung pecah kodomnya ini ketika sudah berada di daerah muncang Kabupaten Lebak SN kembali menelpon pelaku H untuk menemuinya di titik lokasi hallo bang hallo bang hurufcaker ker di mana bang? ini lagi otw di jalan bang? ini lagi otw di jalan bang? udah nyatain jangan jatain ini masih oh jadi gurih pas pake itu kan? oh siap ya pake aja non pake sorangan baik pake lo pake lo jangan bisa gitu motornya dibawa sekarang ya kita di warung ramek oke udah jalan di belakang atau kita lewat dulu aja ya, pakai mobil ya lewat, coba lihat di jalan nggak kacangnya dulu dulu kalau lewat loncat nggak dia apa langsung aja? langsung aja, kita kan bisa masuk mobil kan belakangnya Tuhan masuk mobil nggak eh masuk ya masuk, ya udah coba, lu lihat nggak itu dia, kalau orangnya kasih kabar kacangnya lupa Tung lu lihat nggak? eh, gimana? itu kayaknya mana? baju coklat yang pasti terlihat yang pakai ngerokok itu? oke nah ke belakang ya, tangan lu ke belakang nah ya, udah ke belakang nah kenal nggak sama-sama? kenal nggak sama-sama? kenal 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 mau diaprokin nggak lu? aprokin dulu ini bukan orangnya kenal nggak kenal nggak kenal nggak lu lihat lagi lu? kenal nggak kenal nggak? kenal nggak? kenal pak kenal pak kedua pelaku dibawa ke Polres Lebak untuk ditindak lanjuti menurut keterangan modus pelaku melancarkan aksinya dengan menggunakan kunci letter T kepada polisi juga mengakui bahwa pelaku bukan hanya mencuri sepeda motor tetapi juga membebol rumah kosong bahkan ia telah beraksi di 4 TKP wilayah hukum Kabupaten Lebak pelaku sudah menjalankan aksinya kurang lebih selama 6 bulan selain mengamankan kedua tersangka polisi juga menyita 5 unit sepeda motor dan 4 telepon gengak atas perbuatannya pelaku diancam kurungan 5 tahun penjara sedangkan penadah ancaman pidana penjara 4 tahun